Kota Bukit Tinggi adalah kota penghubung antara Padang dengan Pakanbaru yang juga merupakan kota tujuan wisata. Karena di sini ada penting peninggalan pada masa Jepang, lalu juga merupakan kota wisata dengan tujuan alam yang luar biasa. Ada ngarai yang sangat besar, ada air terjun, ada danau yang semuanya dalam kawasan jangkauan yang tidak jauh dari kota Bukit Tinggi. Yang memang konturnya saja sudah bagus, bahkan menurut saya lebih bagus daripada San Francisco. Sumatera Barat juga merupakan tujuan wisata budaya, karena kerajaan Minang atau kerajaan Pagaruyung itu sudah menjadi kerajaan yang besar ketika masih pada masa Hindu. Bahkan pengaruhnya pernah sampai ke Malaysia dan kawasan Asia lainnya. Ketika Taufik Ismail sebagai pembaca puisi, dia mengalami kejenuhan mengenai pembaca puisi di Indonesia. Maka dia mulai mencari terobosan baru dengan memasukkan humor di dalam puisinya. Dan sebenarnya itulah jati dirinya yang paling pas dengan pembawaan karakternya. Daya barunya ini mendapat sambutan luas karena menjadi khas dan unik. Lalu Taufik Ismail betul-betul menjadi pembaca puisi bukan hanya di Indonesia, tapi karyanya dan prestasinya diakui di kawasan Asia. Untuk meraih prestasi puncak hidup maksimal, maka selain inovasi dan terobosan adalah temukan kekuatan yang bersumber dari dalam diri Anda. Bukan meniru orang lain atau gaya orang lain, tapi pembawaan yang bersumber dari dalam diri Anda. Maka Anda akan membawakannya secara alami, natural, cair, dan terlebih lagi adalah Anda akan membawakannya di mana Anda sendiri bahagia. Karena Anda tidak menjadi orang lain, tapi Anda menjadi diri Anda sendiri. Karena itu, kembangkan pribadi Anda, temukan gaya pribadi Anda, bersyukurlah dengan diri Anda, dan raihlah hidup maksimal. Salam dasyat, luar biasa!